Dikala pelik masih terus mewarnai kasus tewasnya Vina Cirebon, kini tensi panas kembali terjadi antara Nikita Mirzani dengan Vidya. Iya, Nikita Mirzani akhirnya mau tidak mau terjun ke dalam kasus ini, meski upayanya kerap dituding sebagai pansos belaka. Dikala namanya kerap kali disebut-sebut dalam permasalahan ini, Nikita Mirzani justru harus berjibaku menghadapi sebuah konflik dengan salah satu tiktokers, yang belakangan ini dianggap tahu banyak soal informasi terkait kasus tewasnya Vina. Bahkan saking panasnya perseturuan di antara keduanya, Nikita menyatakan jika ia semakin percaya diri untuk memenjarakan Vidya atas perkataan yang selama ini ia lontarkan. Lu gak bakal naik derajatnya, ya gak bakal naik derajatnya, walaupun lu diundang-undang di TV segala macam ya, lu besok tetap akan jadi kulibangunan. Mendahului kata-kata Tuhan. Tuhan itu gak tahu loh nasib orang seperti apa besoknya. Siapa tahu dia juga apes besok. Yang sering keluar masuk penjara dia. Orang gak usilin dia, gak ngusilin Nikita. Orang-orang kan dia keluar masuk berurusan dengan penjara. Keluarga Pegi Setiawan salahnya apa sama dia? Disuruh sungkem ke Deddy Mulyadi. Mereka itu kan sering bertemu, sering ngobrol sama yang namanya Deddy Mulyadi. Udah gak usah ngomongin Pegi lagi, dia memang udah aman. Dia tuh udah aman sebetulnya. Yang lebah itu lawyernya, dibilang katanya masih dalam pengawasan. Gak ada, dia udah aman. Dia tuh udah aman. Dia aman, dia memang korban salah tangkap. Dia aman. Dia gak ada dalam kasus ini. Udah gak usah diituin lagi. Udah cukup kemarin gue gituin dia. Udah aman dia. Sekarang tinggal Aeb sama Widia. Aeb itu, kalian mah bukaan yang ngikutin sampai tiga bulan aja bisa dikecoh. Sebetulnya kan, kalau kalian otaknya ada, ya Aeb itu sumber masalahnya. Karena dia mengarang cerita. Dia juga mengarang cerita ke Rusdiana. Makanya Bapak Rusdiana, jangan ngumpet juga. Cari tukang Deddy Mulyadi. Cari, samperin ke rumahnya. Ya. Cari solusi. Minta pendapat dia. Karena kan Rusdiana juga kan sebetulnya korban. Karena omongan bohongnya si Aeb. Nah, yang harusnya di Bedil ini ya si Aeb. Abis itu baru si Widia. Karena provokasi sosokan paham. Tapi Widia sih kena sama gue sih. Widia lu kena sama gue. Kalau lu gak masuk penjara, jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Gue tadinya gak ngikutin loh kasusnya Pina. Ya, gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu gak punya adab. Mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa. Cuman kalau di fitnah itu gue gak suka. Kalau di fitnah gue gak suka. Kalau bullian udah biasa. Tapi fitnah itu gue gak suka. Satu, dua, masih aman. Keseringan kebanyakan. Gak suka gue. Nanti kalau si Widia itu live, bilang, di tangan gue Widia akan masuk penjara. Bilang ya, tolong. sampaikan sama si mantan itu yang rumahnya hordennya copang camping, yang temboknya banyak jamurnya. Tolong kasih tahu yang kalau nge-live di TikTok itu minta di-gif juga ternyata. Ujung-ujungnya kalau cuma minta gif doang Widia, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Daripada lu ngalur ngindur, ngomong halus-halusinasi lu, mending lu kirim nomor rekening lu ke gue. Gue bantu hidup lu sampai lu mengembuskan nafas terakhir. Kalau dia live, bilangin, di tangan Nikita Mirzani yang namanya Widia, si orang halu itu akan masuk penjara. Camkan omonganku. Camkan. Usai resmi bebas, nama Peggy Setiawan menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Mendadak artis, begitulah Peggy dieluh-elukan. Tidak itu saja, wajah polos Peggy Setiawan juga kerap menghiasi layar televisi dan diundang ke berbagai podcast. Salah satunya ialah Nikita Mirzani yang tertarik ingin melihat dan mendengar pengalaman pahit Peggy yang menjadi korban salah tangkap. Dalam satu tayangan di kanal podcast miliknya, Peggy dan Nikita tampil bersama, bahkan live di salah satu media sosial pribadinya. Dari berbagai video yang beredar di media sosial, tampak Nikita dibuat kesal dengan jawaban Peggy yang dinilai sombong dan merasa dirinya seorang artis. Lantaran lebih memilih tampil di media ketimbang menemui Deddy Mulyadi yang dianggap sudah sangat berjasa atas kebebasan Peggy. Terima kasih. Ada waktu. Untuk wawancara. Tapi Peggy gak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, disini kan di rumah ada. Terus dari kemarin juga ke rumah FIAJOM juga. Enggak, enggak. Peggy tahu enggak Kang Deddy itu speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali kok enggak ngeluangin waktu malam ini wawancara memang Peggy artis Bukan Terus Emang Peggy artis harus diwawancara terus Enggak sih jadi saya ikutin itu aja apa kata orang lain sih Iya iya kok kok Peggy ngomongnya gitu belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara Memang Peggy artis Bukan Terus Inget Peggy dunia entertainment ini hanya sementara Peggy Peggy jangan riur dengan hal-hal apapun ya Iya bener-bener Inget dunia entertainment ini jahat sekali Kamu bisa terkenal dengan cepat kamu juga bisa lempas dengan cepat Iya bener-bener Iya Bener ya Iya Kerja kerja lagi udah nggak usah menurut saya kamu udah cukup bicaranya Kalau ada yang mau wawancara lagi ngomongin tentang kejadian-kejadian yang di dalam penjara lagi Udah kamu tutup mulut aja bilang kemarin kan udah ambil aja dulu Siapa Video videonya yang udah ada Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh si Peggy Jadi kamu pulih bangunan lagi Percaya sama gue Eh sombong Kan sombong Apa dia ngomongin itu Masih banyak Buat tangan di rumah Tapi dia bisa warau diri ke TV Sombong Boleh begitu Masa ditanya baik-baik Kenapa nggak dateng ke Kang Deddy yang ngebantuin dia Ya kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh Masa dia bisa warau diri ke live tiktoknya si A Ke TV A, B, C, D Peggy lu bukan artis deh Please deh Lu tuh cuman korban salah tangkap mudah-mudahan korban salah tangkap ya Totonya bener-bener dia Pejara lagi si Peggy Bingung gua Si Peggy tuh kan masih Masa bikin Peggy nggak usah sombong-sombong A Peggy setiawan A bikin gua gedeg A aja Yang boleh diwawancara itu hanya kalangan artis aja Terus Mas Peggy juga nggak berharap kan Kamu yang nolongin kan Memangnya Mas Peggy saya tanya sekali lagi Merugikan kamu itu dalam apa gitu Sehingga dia Kamu ya bilang dia orangnya nggak baik dan sebagainya Ya kan Kemudian kamu bilang Emang kamu artis Diundang sana diundang sini Ya kan Perasaan Deddy Mulyadi sama yang namanya Peggy setiawan Itu bertemu Sering dah Setia mau ada sidang kemarin itu bertemu Ya Nah yang masalahnya begini loh Yang begini loh Tau begitu katanya Jangan ditolongin Biarkan dia penjara seumur hidup Ya kan Atas dasar apa Anda mengeluarkan yang namanya statement Seperti itu Biarkan Peggy setiawan itu Kalau begitu penjarakan seumur hidup Ada apa Ya kan Ada apa dengan Merugikan apa Peggy setiawan dalam keluarga kamu Ya kan Kita butuh keadilan di Indonesia yang belain Peggy setiawan itu se-Indonesia Set waktunya Nah jadi mungkin Kang Deddy Mulyadi ya sempat salaman aja Terus sudah kan Nah kemudian Peggy pun sama mau ada keperluan podcast kan Nah jadi tidak ada masalah kok sebenarnya Tadi juga Saya dengar kabar dari keluarganya Itu kan Kang Deddy Mulyadi Ingin teleponan lah sama Peggy kan gitu Ya mungkin karena muncul orang-orang yang mengomentari kan ya Nggak ada masalah kok Saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus Dalam membantu Ini kan Apa namanya Orang-orang yang Berpendapat Ya berpendapat bahwa Harus berterima kasih kepada Kang Deddy Oh ya pastilah Peggy itu ke siapapun berterima kasih Lihat aja live nya tuh Kalau Peggy live itu kan selalu mau menyampaikan terima kasih Terima kasih Intinya nggak ada masalah itu sebenarnya Belum ketemu aja kan Gitu kan Sebenarnya Nanti lah Nanti juga Insya Allah Pada saatnya ketemu Ya kalau saya juga ngeliatnya begini ya Saya sebenarnya agak Sedih juga gitu ngeliat Kang Deddy ya Sepet papasan dong Saya ngeliat videonya dong Jadi begitu Kang Deddy keluar Si apa kesini Si Peggy nya kesini kan Nah sempet Kang Deddy ngomong Oh ini Peggy ya Salaman begitu kan Ada Tony juga sih dong Nah ternyata Baru dengar kabar sekarang ini Ternyata mereka itu belum Belum ketemu ya Belum ketemu ya Maksudnya belum ketemu benar-benar Apa namanya ini ngobrol dan lain sebagainya Belum Ya menurut saya beginilah Ya Peggy Ya menurut saya dia juga harusnya yang Sesibuk-sibuknya dia Ya Tolong juga Ya sempatkan dulu Ibaratnya ketemu Kang Deddy Datanglah orang-orang yang selama ini Di luar lu membantu dia Ya Karena bukan permasalahan Bukan permasalahan ibaratnya Oh harus di ini Harus apa namanya Pamrih dan sebagainya Enggak Tapi Apa etikanya Etikanya lebih baik Coba Peggy luangkan waktu Soanlah ke Kang Deddy Gitu kan Saya ngeliat apa namanya ini Jawaban dari Peggy Tapi ibaratnya itu ya mungkin ya Saya nggak tahu apa Karena kondisi mungkin dia Apa namanya itu Kurang Apa namanya Apa Kurang keilmuan Atau kurang apa Ya menurut saya Ya saya tidak menyalahkan Peggy ya Cuman saya menyayangkan Jawaban Peggy pada saat dia sama Nikita Mirjani Jawabannya Ya saya belum ada waktu Di sini juga banyak wawancara Ya saya sayangkan banget Maksud saya jawabannya harusnya Jangan kayak begitu Tapi saya juga Ya memaklumilah ya Memaklumilah ya Latar belakang predika dan sebagainya lah Jawaban seperti itu Sangat saya sayangkan sekali Ada itu juga sama Apa Tawaran sama Bang John juga Keliatannya jawaban Peggy ya kurang Kurang pas lah Ya mungkin Peggy perlu belajar lagi Ya mungkin Ya namanya Peggy mungkin ya Sebenarnya belum Belum terbiasalah Tapi saran saya Peggy Jumpailah Orang-orang Yang selama ini sudah berjuang Selama Peggy di dalam Mereka berjuang luar biasa Mereka 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 Mereka